Nyoret Akademi adalah sebuah sekolah di mana sesuanya mempelajari sebuah teknik rahasia bernama Imagine Projection. Imagine Projection adalah teknik untuk memproyeksikan hasil gambar di atas kertas menjadi bentuk nyata. Meskipun rata-rata murid di akademi tersebut berbakat, namun ada seorang sesuai yang sangat sulit untuk belajar. Karena hal tersebut, ia disebut murid payah yang lebih memilih untuk menyendiri. Hingga suatu kejadian tak terduga terjadi, sebuah sinar misterius menghancurkan akademinya. Semua yang disanapun meninggal, termasuk gurunya. Gurunya! Teruslah hidup muridku, yang dibutuhkan bukanlah bakat, tetapi kemauan. Dengan kata terakhir dari gurunya, sang murid pun bertekad untuk membalas dendam dan mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Terima kasih. Ini diseduh Berakan wang Sudah Gak perampok Ya, bagaimana caranya menggambar mata? Sial Ah, lama Sial Sial Wahahahaha Sial 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 Terima kasih telah menonton 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 Lalu matanya disini Terima kasih telah menonton 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 seperti yang saya katakan tadi kita bisa membuat pantulan cahayanya dengan cara menghapusnya seperti ini kira-kira lalu disini akan sedikit disini biar terlihat lebih realistis lagi saya kita perbaiki setelah dihapus lalu alisnya saat membuat yang lebih gelap kita bisa agak menekan pensilnya seperti ini dihitam maksudnya seperti ini buat alisnya seperti ini lalu disini bulu matanya maksud saya alis-alis bulu mata bulu mata seperti ini maafkan guys yang saya maksud dari tadi adalah bulu mata bukan alis ya seperti ini jadi seperti itu kurang lebihnya dia kesulitan untuk penempatannya bisa membuat lingkaran terlebih dahulu lalu membuat matanya seperti ini membuat membuat bola matanya lingkaran di tengahnya lingkaran di sekitar titik matanya lalu bayangan matanya setelah itu hitamkan di bawahnya juga tapi jangan terlalu hitam hitam ya sampai disini saja kurang lebihnya saya mohon maaf sampai bertemu di video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalam